ini tepung terigunya mau buat bikin adonan Mas tepung terigu berapa ukurannya Mbak seperempat kilo terus kalau udah ini ditambahin tepung tapioca Mas tepung tapioca kanji ya Iya satu sendok makan kalau udah ditambahin susu bubuk Mas susu bubuk iya bubuk susu bubuknya satu sendok makan merk apa sih Mbak ini mereknya dengkau harus dengkau nemunya ini Mas susu bubuk terserah Mas tapi biarnya kali dipakai dengkau terus dikasih ini garam segini aja Mas pucuk sendok ya Iya terus ini air air biasa Mbak air biasa Mas sampai bener-bener encer Mas jadi Mas kalau udah cair kayak gini terus tambahin minyak sayur Mas tambahin minyak Iya ini pakai satu sendok makan harus minyak sayur Mbak harus Mas supaya gimana sih Mbak kalau minyak sayur itu lebih enak Mas rasanya Mas ini proses apa nih Mbak mau bikin kulitnya Mas mau proses bikin kulitnya ya yang tadi dibuat Mbak itu iya cakar aja satu itu Mas tirus ya Mbak Iya ini berapa lama Mbak kalau bikin kulit ini Mbak sebentar Mas paling nyampai ntar ininya pada itu apa ayah tuh udah hampir mau jadi ini Mas bergelombong kayak gini loh daripada beli itu Mbak iya Oh itu Mbak udah jadinya gitu ini biar dingin dulu Mas ini dalam satu hari tuh Mbak berapa bis Mbak untuk bikin kulitnya sendiri tuh Mbak intinya kita itu siapin itunya satu kilo Mas tepung terigunya itu satu kilo adunannya ini satu kilo yang kadangkan apa bisa jadi banyak kayak gitu Mas enakan menembak bikin sendiri apa beli Mbak kulitnya enakan bikin sendiri Mas oh itu yang langsung-langsung ini Mbak iya rasanya itu lebih gurih Mas bikin sendiri Mas oh lebih terjamin Mbak ya setelah ini selesai lanjut bikin itu Mas isian Mas itu apa Mbak ini mau numis bawang bawang merah sama bawang putih kalau untuk isiannya apa aja sih Mbak isiannya cuma pakai sayur wortel kenang sama daun bawang tiga macam jenis Iya hidung sampai gimana Mbak sampai harum coba Mbak garam Mas garam Iya itu apa itu itu rohiko untuk rasa apa ayam kalau untuk ukuran sasanya tadi berapa Mbak sedikit aja kasih ladaku Mbak Iya soalnya udah ada rohiko sasanya sedikit aja kalau udah harum nih dimasukkan semua Mas jadi ini dipotong-potong kecil dulu Mas wortel sama itu ya wortel kentang sama daun bawang kalau udah kayak gini tandanya udah mateng ini tinggal diangkat terus proses selanjutnya apa Mbak diisi ke kulit tadi yang dibikin kalau pertama kali lipat ini Mbak apa namanya ini jajanan apa Mbak risol Mas risol risol sayur itu susah nggak sih enggak Mas alhamdulillah itu langsung bisa coba kayak apa Mbak untuk lipatnya Mbak ini dilipat setiap ujungnya dimasukkan ke dalam dan terus digulung oh ini ya Mbak ya iya Mas cuma kan dulu belum tahu dikasih kayak gini Mas pembatas Mas jadi agak susah dulu pas pertama kali itu bikin iya belum tahu dikasih pembatas kayak gini agak wah susah Mas misainnya Mas isiannya itu biasanya ayam suwir cuma ini lagi ada pesanan isi sayur Mas kalau untuk harga berapa sih 2000 Mas 2000 iya oh yang besar kayak gini ya Mbak iya Mas semua isian sama 2000 harganya kalau yang ayam 2500 yang ayam 2500 ada sosis Mbak itu sosis itu biasanya sosis mayo sosis mayo pakainya gitu ya iya harganya berapa kalau sosis mayo sama kayak ayam 2500 cuma yang 2000 isian sayur dalam satu hari Mbak biasanya ada berapa kali pesanan kadang satu kali kadang enggak ada kadang dua kali kayak gitu Mas enggak mesti bahwa sitabari tapi selalu bikin bikin selain pesanan Mbak ini dijual kemana lagi Mbak dititipin di itu jajanan Mas yang pagi-pagi itu oh jajanan pagi itu ya kue basah gitu ya iya tuh istabari tuh biasanya habis berapa ini Mbak hari soal kayak gini nitipin cuma 50 aja Mas oh istabari keluar 50 iya kalau ada pesan nambah gitu nambah setelah proses pengisian ini Mbak lahir apa itu digoreng Mas penggorengan iya ini tepung terigu tepung terigu iya buat apa itu Mbak buat pencelup sama apa lagi selain tepung terigu terus dikasih tepung roti tepung panir oh ini buat pencelup yang basah gitu ya Mbak iya cuma tepung terigu sama air gitu iya kalau udah kayak gini udah jadi Mas ini tinggal di solosnya dimasukin dijelupin ke iya dijelupin iya 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 Mas terus dikasih tepung akan sempurna dimasukin langsung digoreng ini sekali goreng muatnya berapa biji sih kurang lebih 6 mas 6-7 kalau untuk penggorengan sampai matang berapa menit mbak? 5 menit sudah matang mas, 4 menit cukup 4 menit? iya yang mau punya penghasilan tambahan bisa berjualan mas orang banyak kok misal ide-ide jualan kayak gitu, tapi mulailah dari yang muda-muda aja dulu yang modanya sedikit minim resiko orang usaha itu biasanya pertamanya kan pembelinya kurang jadi kita itu harus sabar memperkenalkan jualan kita dulu jadi gitu itu apa sih ulet? jangan karena sepi terus kita gak langsung jualan kayak gitu, gak jualan lagi yang namanya pembeli besoknya mau datang lagi kan kecewa gitu jadi itu yang penting sabar ulet tekun mas yang paling utama gitu ya mbak? iya kalau warna kayak gini hampir matang apa gimana sih mbak? ini udah matang udah matang? iya tinggal diangkat wah seroknya besar sekali ya mbak? iya mas wah mantep nih ya guys baunya aja enak banget nih tadi harganya berapa mbak? 2000 2000 ya per piece untuk isi sayur guys untuk isi sayur guys